Sementara itu keluhan keterlambatan makanan hingga makanan basi untuk atlet dan ofisial masih terus menjadi masalah di tengah gelaran Pesta Olahraga Nasional di Papua. Inspeksi mendadak tim Pansospon DPRD Papua ke dapur umum pun menemukan banyaknya masalah, termasuk aksi puluhan sopir pengantar makanan yang ngogok karena sejak pukul 4 pagi hingga 2 siang belum juga diberikan makanan. Anggota Pansospon DPRD Papua menggelar inspeksi mendadak ke dapur umum menyusul banyaknya keluhan atlet dan ofisial. Salah satunya keterlambatan makan siang yang dijadwalkan pukul 12 siang namun baru sampai di tangan atlet pada pukul 4 sore hingga makanan menjadi basi. Tim Pansospon menemukan salah satu masalah yakni makanan yang cepat basi karena daging dimasak terlebih dahulu lalu dibukukan dan dimasak kembali. Sementara sayur ditumis terlebih dahulu dan dikemas dalam keadaan panas. Keterlambatan pengantaran pun terjadi karena makanan belum siap lebih awal. Tim Pansospon menemukan 40 supir pengantar makanan melakukan aksi mogok karena sejak pukul 4 pagi hingga 2 siang mereka belum diberikan makan. Hari ini mereka tidak diberikan makan, ini darurat. Daripada mereka sakit, mereka tidak makan, lelah, nanti bisa malaria. Ini di Papua ini. Papua itu malaria lebih hebat daripada AIDS. Jadi kamu makan ya, tapi tetap kerja. Besok pagi kerja. Pansospon juga menyayangkan sikap pendor yang seluruhnya berasal dari luar Papua. Ketika Mpon selesai, mereka bisa kembali ke tempat asal tetapi yang wajah Papua dipertaruhkan dalam pekan olahraga nasional kali ini. Dari Jawapura, Papua, Roli Setanggang, INews, melaporkan. Dari Jawapura, Papua, Roli Setanggang, INews, melaporkan.